Halo Pack Leader, nah sekarang ketemu lagi nih di Pondokala Channel Nah pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang sebuah pelatihan Nah sebelumnya nih perkenalkan ini namanya Oreo, dia jenis gelmation Nah terutama untuk si siapa Oreo ini Kebetulan disini kita dari si onernya dia minta dilatih basic obedience Nah apaan lagi sih basic obedience yang akan didapat bila melatih disini Nah disini akan saya contohin Pertama untuk basic obedience dia menggunakan list, nah list disini nih penting nih Jadi yang saya pakai ini adalah sleep list Nah gunanya itu dia jadi kalau lihat kan disini terus ngiceng terus terus mundur mundur lagi kan Nah itu lebih lebih fungsional dibanding yang mungkin Ada beberapa seperti apa yang Yang harness ya yang akhirnya malah menyebabkan cooling Nah ini Nah Dan untuk kontrol pun akan lebih mudah Nah disini kan dia Apa Gonggong karena ada kamera nih Jadi misalnya dia gonggong kalau misalnya list kita tarik dia akan tetap mau maju Cuman kalau misalnya kita pakai jenis kayak sleep list gini Kita cukup nih Jadi full control nah itu bedanya list Jadi list kenapa kita pakai ini jadi itu tidak membahayakan dan tidak menyakitkan Karena list ini lebih fungsi dalam sebuah pelatihan karena komunikasi kita dengan anjing lebih clear Nah pelatihan yang kita biasa disini pertama biasanya heel 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 apa? Good Nah Ini saya tampilin dulu heel Good Heel Nah Nah Apa sih fungsinya? Fungsi heel Heel disini tuh fungsinya yaitu untuk memudahkan kita dalam mengajak anjing jalan Nah mungkin kan beberapa kawan-kawan ada nih yang misalnya anjingnya bawa jalan gak bawa Cuman karena cooling-cooling akhirnya jadi males bawa dogginya lagi gitu loh Karena cooling jadi repot banyak tenaga Nah Kalau disini kita latih heel gunanya supaya dia saat dibawa itu lebih mudah Dan heel yang baik ya itu kan di sebelah kiri Kalau kita di Indonesia Gimana nih? Here Nah dimana kalau sebelah kiri itu kan Jadi dia terhindar dari Apa namanya? Kendaraan Terus mungkin kalau dia bisa penasaran sama sesuatu tuh Kita mudah kontrol karena disini dia harus melewati kita dulu Seperti itu Nah yang kedua Dengan dia heel tanpa cooling Terus mudah dikontrol Kan jadikan kita juga The owner akan lebih sering mengajak jalan anjingnya Karena lebih menyenangkan Seperti itu Dan pelatihan berikutnya yaitu sheet Seat Seperti biasa kayak gini Misalnya kita heel Good Oke Seat Ya super Nah seat Seat disini tuh lebih berfungsi itu untuk ya Segi dia tuh tenang Misalnya kayak kita jalan Terus kita mungkin ada kawan Terus kita mungkin ada kawan Nih No Kita jalan terus ada kawan Terus kita Eh ketemu Terus kita tinggal penyitai No Sit Nah kita bersingkat lama Tanpa dia menggambil kegiatan kita Kira cukup Lus-lus Bisa kita reward Nah kondisi seat ini Salah satunya itu Untuk di dunia doggy itu Mereka Dengan posisi Level itu akan Lebih tenang Misalnya Saat dia berdiri Ada sesuatu Dia semangat Saat kita suruh Dia langsung level Langsung turun Nah berikutnya Pelatihannya itu Down Down Nah Saat down Dia akan lebih tenang lagi Terutama penting Down itu di Anjing-anjing yang Essence Essence itu Down penting Karena level untuk Energi mereka Akan lebih turun Ke posisi Lebih tenang Nah oke Nah oke Itu adalah Signal Dimana dia berarti Boleh lepas dari Kegiatan Yang kita perintahin itu Kayak tadi kan Down Terus habis itu kita bilang Oke berarti dia boleh Berpindah-pindah lagi nih Bebas dia yang lakukan Dan penting Saat melakukan perintah Segala macam Itu anjing Dalam keadaan riang Dalam sebuah pelatihan Karena Berarti dia melakukan Segala sesuatunya Dengan rela Atau suka hati Nah berikutnya Stay Stay fungsinya Misalnya nih Kita Kan ini lagi covid Biasanya kita pakai Jasa pengiriman paket Dan lain-lain Nah Misalnya tukang paket Atau mungkin Saudara atau Siapa yang berkunjung Ketempat kita Atau mungkin disitu Kan ada anjing lain tuh Tuh disitu ada anjing lain Coba kamera Nah Dia reaksinya Jadi tenang Misalnya kita bilang Stay Nah kita bisa datang Nih Nih Sit No Stay Stay Kita bisa Dia harus Diam Stay Terus kita bisa Melakukan kegiatan lain Dan Kalau di Apa Ini kan basic Kalau yang di Pelatihan Advancenya kita Dia benar-benar Kita bisa tinggal Begitu loh Eh Nih Ya Ini maklum basic Nih 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 Oke Good Sit Sit Good Stay Nah Kegiatan yang harus dilakukan Apa Kita sit Stay Kita jalan 5 langkah Atau 3 langkah Kita balik badan Good Encourage Reward Good Stay Seperti itu Nah kita bisa Misalnya ngambil paketnya Atau apa Atau ngelakukan segala hal Dengan kondisi dia tenang Stay Nah bisa gak sih Pelatihan basic terus Bisa Jadi 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 Saya mau latih basic aja nih Terus Saya mau ngulangin di rumah Bisa Gitu loh Jadi Pelatihan kita berikutnya dari basic itu Untuk orang-orang yang waktunya Agak sempit Cuman Kalau yang memiliki waktu Alangkah baiknya Lati basic Habis itu diperdalam lagi Di rumah Sehingga tingkat levelnya Tadinya basic Akan menjadi anjing yang advanced Dikarenakan kita Itu akan lebih memuaskan Cuman Di kita Misalnya Gak ada waktu Tapi mau advanced Ya udah bawa ke kita Nah Kalau advanced nanti Di rumah gimana Harus latihan lagi gak Tetep Harus Harus latihan Here Harus latihan lagi Karena Mereka malu hidup Setiap sebuah pelatihan itu Butuh pengulangan Seperti itu Nah berikutnya Setelah stay Yaitu rest Good Misalnya rest itu Misalnya kita di rumah Ruang tamu Ada tamu Atau kita membuat acara Kita memberi space Untuk si dobi Ruangan nyaman mereka Contohnya Here Rest Good Okay Stay 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 Nah ini rest Dia datang ke kasurnya Dia santai Dia menikmati harinya Jadi dia tahu ruangan Yang Saat kita bilang rest Rest itu kan istirahat Jadi dia bebas Dia duduk tidur Tanpa ngelakuin sesuatu Dia lebih tenang Kita bisa ngelakuin Mungkin ibaratnya Memasak atau berbincang Dengan kawan Nanti tinggal kita Repitation nya Kita bincang atau ngelakuin Sebuah kegiatan Rest misalnya Terus kita ngerjain-perjain kita Nih lagi WFA Eh dia nyamanin kita Kita tinggal Nih Rest Gitu Itu diulang terus tuh Sampai dia akhirnya Tahu itu klik nyaman Nah Terus apa gunanya nih Kita ngelatih Kalau bisa kita harus ngulang Seperti itu kan Mungkin ada pertanyaan seperti itu Nah Perlu dipahami Sebuah sekolah Atau pelatihan Itu hanya melakukan Sebuah stimulus Yaitu Arahan-arahan awal Untuk si dobi Memahami Perintah tersebut Contoh simple Misalnya nih Kita punya dobi Si dobi itu belum paham Tentang no Artinya no apa Tapi si owner No Saat dia ngelakuin kesalahan Tapi anjing itu tetap ngelakuin itu Karena apa Anjing itu gak paham No itu apa Jadi dia tetap ngelakuin Nah tugas sekolah Kayak kita Akan memberi pemahaman Kepada mereka Tentang no itu apa Jadi bisa kita pahamin No Makanya kita bilang Nay atau no Dia akhirnya tidak ngelakuin Karena dia sudah paham No atau nay itu apa Ya itu sesuatu yang Tidak boleh dilakukan Sehingga tidak melakukan Nah kalau anjing baru yang rumahan Mungkin nano Nano Tetap aja dia ngelakuin Seperti itu Karena mereka tidak punya Stimulus itu Nah terus Gunanya sekolah apa nih Sama halnya sebetulnya Sekolah anjing Bahkan sekolah manusia Pun sama Anak kita Adik kita Atau bahkan kita Saat kita sekolah Itu kan kita Saat Sekolah Kita dikasih Pelajaran Pelajaran A B C Nah lalu kan ada lagi Yang namanya PR Gunanya untuk mengulang Apa yang dipelajari Nah setelah PR itu Nanti ada koreksi Di koreksi nilai kita berapa Nah berikutnya ada lagi apa Ulangan Atau testing Atau apa Yang lebih memperdalam lagi Tentang sebuah kemampuan Nah berikutnya Akan menjadikan Ada yang namanya Rapot Sebagai penilaian Nah itu manusia Bayangkan bila di hewan Berarti Kita yang menjadi guru Kita yang menjadi pemilik pun Kita harus bertanggung jawab Seperti itu Kalau memang kita pengen Menjadikan lebih Beberapa tingkat Dibanding hanya sekedar pet Kita ingin menjadikan Kan anjing kita Seperti sahabat Teman kita Keluarga kita Otomatis kita harus Memperhatikan mereka Layaknya Keluarga Nggak hanya makan Nggak hanya tempat tinggal Tetapi pendidikan Pendidikan disini Dengan dia yang terdidik Dia tidak menyulitkan kita Akhirnya tidak ada Perdebatan dalam keluarga Dan tidak akan ada Masalah antar tetangga Seperti itu Dan saat itulah Kita yang namanya Menjalin yang namanya Sebagai dog lover Atau pet owner Yang benar-benar Bertanggung jawab Nah bisa oleh kawan-kawan Cuma hanya di titik Sekedar Makan Sayang Itu berarti Kawan-kawan Hanya di titik Yaudah Pemilik aja Yang dimana ada Waktu gue main Nggak ada waktu Yaudah Sedangkan kalau Kawan itu saling mengerti Saling memahami Nah Kawan-kawan sendiri yang Tahu kualitas Pemeliharaan kawan-kawan Sampai titik apa Seperti itu Bahkan hal Kepil deh Kalau bisa saya tanya Kira-kira makanan Yang kawan-kawan kasih itu Udah sesuai dengan Kebutuhan mereka belum Mungkin kawan-kawan Akan lama Menjawab ya Bisa bilang Sudah kok Dia bahagia Apa bukti dia bahagia Dia mau melakukan Apa yang kita perintah Atau minimal Berat badan mereka aja Mungkin kawan-kawan Hanya tahu Saat dibawa ke pet Ke pet Next up Harus ditimbang Hari-hari mereka Segala macam Apa yang mereka suka Kawan-kawan semua kasih Sebagai tunjuk kasih sayang Sehingga sampah disadari Menyebabkan Ginjal Seperti itu Nah pelatihan berikutnya Here Nah pelatihan berikutnya Yaitu Canal Canal itu kan Kenapa sih Nah Kan banyaknya yang Wah kandang Bisa lah Berarti dikandangin dong Berarti Tidak ada kebebasan Nah perlu paham-paham Ketahui Kawan-kawan ketahui Jadi gini Pasti kawan-kawan Ngerasain nih Yang punya anjing di rumah Terus Mungkin punya Klub atau apa Yang akhirnya Berkunjung Ke rumah kita Bawa peliharaan Peliharaan lain Nah Anjing yang Dibebasin Dibebas aja di rumah Saat ada peliharaan lain Dia gak akan welcome Dia biasanya akan Gonggong Karena rumah itu Menjadi sebuah teritori Nah Kandang disini ya Itu mengibaratkan Sebuah kamar Jadi Misalnya Kayak kita nih Kita pulang dari Keluar dari rumah Terus kita Lihat di ruang tamu kita Ada orang lain Kita Bisa aja Paling Oh ini temen kakak Atau temen saudara Atau apa Seperti itu Nah Lain hal reaksi Kawan-kawan Saat Kawan-kawan pulang Sekolah Atau pulang dari luar Di kamar ada orang Yang kawan-kawan gak dikenal Otomatis reaksinya Ya protect Sama halnya Dengan Anjing Bila anjing Tidak memiliki Ruang khusus Atau kamar Atau kandang Saat ada orang Masuk ke lingkungan Atau hal lain Masuk ke lingkungannya Dia Anjing lain Mereka akan Protect Karena satu rumah itu Itu adalah Rumahnya dia Kekuasaan dia Alfanya dia Dimana Itu hal Terkecilnya itu Yaitu Saat ada binatang lain Bayangkan Misalnya Saudara Atau Temen Atau Adik kita sendiri Yang main Eh akhirnya Salah di teritorinya Akhirnya gigit Nah Sebetulnya bukan salah si hewan Si hewan itu Hanya proteksi secara Individu Secara Apa ya Naluri Yang salah siapa Karena kita Yang memiliki Dan tidak menertidikan Dan tidak mengajarkan mereka Nah kayak kita Beli kandang Langsung kita masukin Itu gak bisa Anjing pasti ngerengek Nangis Itu harus diperkenalin Misalnya Here No Kemang Good boy Kandang Kita arah ke kandang Dia masuk kandang Ini karena sudah dilatih Oke Stay Nah Baru udah tinggal Kita tutup Kita Ya Macem-macem Kita tinggal Dan dia sudah Ada di trik nyaman Oke Stay Dan dia gak boleh Nyelonong Oke Ya Release Dan Sit Good Dan Dia baru boleh keluar Dan akhirnya Sesuatu kandang itu Jadi sesuatu yang nyaman Jadi dia gak ngerengek Dan lain-lain Itu Jadi sempat yang emang Sebuah perintah juga Oke Oke Terus Nah sekarang kita Salah satu Titik alfa Alfa itu ada Yang harus dilakukan Sebuah alfa Yaitu Mengatur makan Dimana alfa Kalau dia kan Carnivore Dimana Alfa itu Yaitu yang Nguasain makanan Nguasain lingkungan Nah hal yang Paling penting itu Yaitu Makanan Pertama kita Perintah dia Untuk Tidak melakukan Atau Tidak melakukan Hal yang Tanpa di Kita Misalnya Kita taruh Misalnya dia Menggerak Magi kita Karena dia sudah Paham Larangan Jadi kita bisa Misalnya dia bergerak Kita bilang No Nah disini Kita semua Sesuai dengan Berat badannya Maka di Setoplasya Ada tulisan Curio Curio Dalmation Ini Jata dia Jadi Jata dia Latihan Jata dia Makan Itu Sudah Disesuaikan Dengan Berat badan Kemur Oke Satu Oke Baru Sudah Makan Nah Disini Salah satu Juga Sebagai Menunjukin Kalau disini Kita juga Tidak pakai Ngaperin Karena Gini Kalau Laper Terlalu Laper Dia Tidak Akan Bisa Melakukan Foodmaner Karena Sudah Gue Butuhkan Itu Nah Disini Kalian Lihat Dia Makan Ya Udah Tuh Lihat Nisa Karena Emang Kita Memberikan Mereka Sesuai Sampai Kenyang Dia Cuman Misalnya Dia Berlatihkan Udah Kenyang Nih Terus Bisa Nggak Dilatih Nah Disini Yang Saya Bilang Misalnya Sudah Sudah Apa Ya Ini Khususnya Khususnya Owner Khususnya Owner Di Oreo Atau Mungkin Owner Yang Pernah Melatih Anjing Di Kita Gunanya Pengulangan Gunanya Foodmaner Gunanya Latihan Itu Salah Satunya Untuk Ingkat Atau Bonding Bonding Disini Salah Satunya Lewat Fit Nah Disini Kan Dia Makan Makan Nggak Di Habisin Cuman Sekarang Kalau kita Gini Kita Ambil Kenapa Karena Saat Latihan Kita Melakukan Feeding Kenapa Kita Disini Melakukan Perintanya Dengan Feeding Terus Owner Akan Melakukan Hal Dengan Feeding Karena Feeding Yang Bener Bener Dari Dia Makan Feeding Yang Kita Taruh In Terus Dengan Sesuatu Dengan Feeding Yang Diberikan Terus Lewat Tangan Itu Akan Memberikan Ikatan Berbeda Bonding Yang Berbeda Jadi Bukannya Kita Lati Pakai Makanan Oh Dilaperin Jadi Latihan Pakai Makanan Makanan Latihan Doang Itu Enggak Mereka Makan Makan Mereka Nggak Habis Nggak Habis Cuman Mereka Saat Kita Oke Dia Makan Terus Kita Reward Tetap Mau Bahkan Ini Habis Kita Tambah Lagi Itu Meskipun Kenyang Dia Akan Lebih Menghormati Apa Yang Kita Kasih Miliki Anjing Atau Piaran Yang Dikasih Merek A Mau Tiba-tiba Nggak Mau Habis Ganti Merek B Mau Nggak Mau Terus Makanya Jadi Kayak Ya Males Malesan Mili Mili Kayak Gitu Nah Terus Itu Karena Apa Kalau Disini Kita Memberikan Waktu 15 Menit Dimakan Dikasih Makan Dia harus Makan Kalau Nggak Makan Kita Tarik Fungsinya Apa Satu Penertiban Mereka Lebih Menghargai Yang Kedua Mereka Supaya Tidak Memili Yang Ketiga Mereka Bisa Lebih Menghargai Waktu Yang Kita Berikan Sehingga Ada Bonding Sehingga Ada Harapan Yang Berikutnya Dia Mendapat Makanan Yang Fresh No Fresh Here Makanan Yang Fresh Dimana Bayangin Kalau Makanan Kita Diemin Dari Pagi Sampai Sores Akhirnya Ada Lalar Terus Dia Pipis Terus Nutrisinya Menguap Seperti Itu Nah Terimple Ini Kan Nggak Habis Nih Tuh Ini Sudah Habis Kita Ambil Terimple 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 Tep Mau Nge-seeing Lagi Karena Beda Dengan Begini Kita Bonding Dia Ngerasa Dihormati Dia Ada Ikatan Dia Ngerasa Bersahabat Sama Kita Ngerasih Makan Begitu Aja Jadi Kenyang Kenyang Dia Makan Cukupnya Udah Kenyang Cuman Dengan Kita Kasih Begini Dia Akan Lebih Lebih Sehat Ukurannya Lebih Pas Terus Dia Ada Ikatan Bukannya Karena Dia Manja Maunya Disuapin Tapi Dia Butuh Bonding Kita Butuh Bonding Disitulah Yang Akan Dilakukan Dan Pauna Vela Kenapa Dihirkan Ini Karena Pauna Vela Dihirkan Dokter Ini Untuk Menjalin Ikatan Antara Dogi Dengan Si Owner Seperti Itu Itulah Alasan Pauna Vela Ada Itu Kawan Semoga Dapat Pencerahan Buat Kenapa Kita Harus Hand Feeding Jadi Hand Feeding Yang Kita Lakukan Itu Bukan Karena Anjing Itu Lapar Bukan Karena Anjing Itu Manja Tetapi Disini Adalah Sebagai Ikatan Bond Terlebih Kita Bukan Pemilik Nah Terus Bisa Nggak Sih Anjing Itu Diping Saya Tentuin Saya Nggak Ada Makan Sama Sekali Nanti Dulu Ya Oke Good Oreo Ini Good Ini Oreo Sit Good Sit Oreo Down Down Good Down Ya Nggak Ada Makan Oreo Oke Ya Super Tapi Kita Biasakan Makanan Karena Gunanya Buat Ngebantu Oper Alpha Oper Owner Berikutnya Owner Tetap Harus Melakukan N-Vidding Itu Gunanya Lagi Supaya Misalnya Ada Orang Yang Nggak Suka Terus Ngeracun Lempar Lacun Tidak Menasal Makan Seperti Itu Kawan Kawan Nah Bisa Kawan Pengen Anjing Tintar Seperti Ini Kawan Bisa Hubungi Kawan Novel Oke Nah Inilah Yang Kita Pakai Yaitu Positive Reinvestment Dan Modern Repetence Terutama Buat Yang Udah Latihan Yang Training Disini Di rumah Itu Harus Latihan 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 Karena Repetition Itu Akan Membangun Reputasi Anjing Dengan Anda Seperti Itu Good Boy Ya Dead Dead